selamat menikmati 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 di lahan baru buat warga yang direlokasi ya proses tampak di depan sini juga hal yang sama yaitu masih melakukan pembongkaran disini sekitar lebih dari 100 rumah melakukan pembongkaran secara mandiri dan bangunan-bangunan rumah disini bukan saja rumah tempat tinggal tapi disini ada sejublah kos-kosan dan homestay dan juga hotel-hotel kecil dan harus direlokasi semua ya terlihat barusan sebuah bangunan beratap aluminium bertingkat yaitu tidak akan dibongkar dahulu karena masih merupakan mesh dari para pekerja yang mengerjakan hotel kurman dan di sisi kiri dari tikungan yang ke-15 disini ya proses di sebelah kiri tikungan yang ke-14 juga sudah melalui pembongkaran sisi atap, sisi atas yaitu sebuah homestay disini ya melakukan pembongkaran untuk relokasi juga ya kurang lebih dalam seminggu ke depan nanti area sini akan terlihat rata dengan lahan sirkuit motor jp mandalika karena disini juga akan menjadi entah area parkir dan juga untuk konsep awalnya sih akan menjadi sejumlah hotel-hotel juga akan berdiri nanti disini hotel resort yang sudah dirancang oleh para investor yang didatangkan oleh ITDC dan kita menyeberang diatas tikungan yang ke-15 sekarang ya masih pagi sehingga para pekerja masih terlihat belum begitu ramai atau masih melakukan persiapan ya mungkin pemanasan dari mesin-mesin mereka dan sebagainya ya kita menyeberang ke zona tengah dari sirkuit motor jp mandalika disini saya akan menunjukkan ke teman-teman dan seumpama mau berkunjung nantinya ke zona tengah ya jadi ini semacam guide atau petunjuk jalan buat teman-teman yang masuk kiranya nanti melalui tunnel 1 yang ada di depan sini jadi datangnya dari jalan provinsi yang di sisi utara dari sirkuit dan di dalam sini nanti menjadi dua jalur dan sisi barat akan menjadi area tribun dan area glamping kemudian di sisi timur dari tunnel 1 akan menjadi area meresandis dan pembongkaran disini terus diselesaikan ya untuk relokasi baik itu penerbangan pohon-pohon yang dirasa mereka akan fungsikan nah zona tengah dari sirkuit sudah mulai terbentuk disini untuk rute jalan yang akan dipungsikan nanti sebagai sebuah central stage atau pohon bundaran besar di tengah-tengah sirkuit motor jp mandalika ya mungkin di video kali ini saya sekalian mengupas rute-rute ataupun kaplingan-kaplingan yang ada di zona tengah maupun di sisi selatan dari sirkuit motor jp mandalika nah kita tahu sirkuit motor jp mandalika yang berlokasi di sisi pinggir pantai ya sisi pinggir laut nah seperti yang terlihat disini nah jadi zona tengah yang berwarna biru disana ya seumpama kita melihat ada logo dari itdc yang akan menjadi central stage nya nanti dan dua jalur yang terbentuk dari tunnel 1 seperti yang terlihat seperti itu kemudian nanti di masing-masing tikungan ya masing-masing tikungan terutama dari tikungan yang ke 3 menuju ke 4 kemudian tikungan yang ke 5 menuju ke 6 lalu tikungan yang ke 12 menuju ke 13 bisa teman-masing perhatikan selain itu juga di bawah tunnel 2 yang ada di sisi selatan sini jadi semua akan membentuk sebuah akses ya akses ke central zone atau akses ke central stage nah ini nanti dipungsikan seumpama para pembalap yang sekiranya kecelakaan ya di sisi kanan dari track lane maka mereka akan dievakuasi melalui service road dan juga nanti para penonton juga bisa mengakses setiap tribun yang terjejer atau tersebar di seluruh keliling dari sirkuit motor jp mandalika dan juga bisa teman-teman fungisikan untuk tunnel 2 untuk masuk ke area sisi pantai yang ada di sisi selatan dari sirkuit kemudian di bagian dari tunnel 2 juga nanti akan terbentuk jalan yang langsung menuju pantai kemudian di tikungan yang ke 9 juga ada jalan menuju ke sisi pantai lalu ada juga di tikungan yang ke 7 langsung menuju ke pinggir pantai ya selain itu juga kalau di tikungan yang ke 6 ya ke arah luar juga kita melihat sebuah jalan terbentuk ke sisi pinggir pantai persisnya di bawah bukit merese yang ada di sebelah kanan atau selatannya dari pinghil yang terlihat di depan sini ya jadi sekilasnya disini juga teman-teman bisa mengamati bersama disini apa saja atau dimana saja lokasi tribun atau grandstand sebagai menonton lokasi tribun untuk tribun utama akan berada di sisi kanan dari trek lurus ya dari tikungan yang ke 17 sampai ke tikungan yang pertama ya kemudian juga ada tribun di sebelah timur dari tunnel 1 ya yang di sebelah kiri dari trek lurus lalu ada tribun juga di bawah pinghil ya dua tribun besar kemudian di tikungan yang ke 5 menuju tikungan yang ke 6 bahkan sampai ke tikungan yang ke 7 ya di sisi luar dan nantinya di tikungan yang ke 6 menuju tikungan yang ke 8 di sisi dalam ya bagian dalam juga ada tribun jadi di tikungan yang ke dari tikungan yang ke 7 sampai ke tikungan yang ke 10 atau sampai tikungan yang ke 11-12 itu tidak ada tribun yang terpasang dan tribun selanjutnya akan berada di antara tikungan yang ke 12 menuju 13 ya di sisi kiri dan di sisi kanan sisi kiri lebih panjang kemudian di sebelah kanan dari tikungan yang ke 13 yang sering saya kupas berbentuk urop L jadi tribun panjang untuk menonton lalu tribun besar juga akan berada di sisi kiri dari tikungan yang ke 15 menuju tikungan yang ke 16 jadi teman-teman bisa pilih mulai dari sekarang pilih lokasi tribun untuk menonton dan nantinya kita langsung beli tiketnya selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!